Oke namun untuk kali ini kita lihat LJ dengan Popol Kupa reaksi dengan Kagura Clover dengan Lunox nya lalu udah ada lagi tadi Lancelot bersama dengan Pak Kito dari Boss Legends Yes apakah ini jadi hero-hero yang dipik untuk kemenangan dan melanjutkan kita ke game berikutnya tapi sabar sejenak karena kita akan melihat hero-hero yang sudah dipik dari Execration sudah ada Benedetta tentunya Grok, Varsia, Gluda juga Herit oke ini dia yang udah diamankan oleh Execration sementara itu kita akan berpindah ke EVOS Legends inilah hero-hero yang udah diamankan yaitu Pak Kito, Lancelot, Kagura, Lunox dan juga Popol Kupa jadi buat teman-teman semua mudah-mudahan kemenangan ini bisa kita dapatkan lagi hingga skor menjadi dua sama jadi kalian doakan aja semuanya support yang baik-baik, chat yang baik-baik, komen yang baik-baik doakan yang baik-baik, nongol di kolom komen kita sekarang dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan langsung terhadap pemain EVOS Legends yang sedang bermain dan juga seluruh tim yang berlaga di MSC 2021 of course tentu saja kita harus mendukung teman-teman EVOS Legends karena ini juga menjadi salah satu game penentuan win or lose, win or go home tapi kita akan langsung masuk ke Black Hole Land of Dawn let's go ini dia bagaimana nantinya penempatan dari masing-masing hero bagaimana nanti ya posisinya yang mereka lakukan akan kita lihat bersama-sama Lancelot di bagian mid langsung bertemu dengan grognya memotong langsung bagaimana rotasi grog agar tidak bisa masuk ke dalam pertahanan mereka alright, tapi di sisi lain Kera dan juga Azimax masih-masing berada di XP dan juga Goten kali ini versi kau Descartel mau tiba-tiba di detik 30 seperti ini karena ada Flameshot juga ditambahkan oleh A2 Max bahkan kali ini Cak Nuyo Descartel mau juga ada LG yang melakukan defensive terlebih dahulu melakukan support ke arah teman-temannya di arah belakang sana yap 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 itu dia di bagian bawah glue dan juga Pak Kito masih melakukan fight tapi di area purple buff versiknya masih santai untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff ini harus membutuhkan satu orang untuk bisa ngebadenin karena versiknya sudah semakin tvs dari sisi HP-nya ya tadi udah mulai di ejam-ejam oleh A2 Max dan juga Cak Nuh tapi kita lihat juga seperti udah bisa diamankan oleh versik untuk purple buff-nya bahkan ini kalau kita lihat skill VG dengan sebagai jungler ya Pak Pulong ini cukup melepotkan dengan bener-bener tadi tapi kalian lihat Reksi udah start full maut kali di tangan A2 Max mundur kali ini Reksi be careful before you go karena kalau misalnya Reksi-nya harus tumbang ini bahaya banget di arah early seperti ini oke itu dah versik masih mengambil lagi ke arah orange buff udah nongol lagi satu monster jungle tepat berada di sebelahnya Reksi di bagian tengah dengan darah yang gak begitu full masih menghilangkan satu F minion masih mencoba mengelak dengan course of crow ataupun energy impact yang udah dimiliki dan juga ada satu Flameshot terlihat posisinya di sana keren banget ya Reksi ya Flameshotnya bener-bener on point tapi kita lihat Cak Nuh kali ini dengan sama Clover ada Kera di sana di blok jalannya Clover gak bisa kemana-mana tapi ada versik dan juga LJ yang terus bau-membahu bahkan mencoba untuk menumbangkan lagi tarik yang berada di top lane kali ini oke 2-2-1 tadi seperti informasi yang langsung terpisa Cak Nuhnya masih berada di area ini di bagian tengah ada Tartal ataupun di juta sungainya Tartal udah mulai dicolek-colek ada informasi yang udah diberikan oleh anak-anak Reksi Vos Legend Pak Kito menurut langsung hadir namun Tartal yang sempat diambil oleh Kiel VJ ya walaupun gak dapet Tartal tapi dari Vos Legend sepertinya mau objektif ke arah top lane-nya di sana dari Blue Nox milik seorang Clover bener-bener dia mau curi Tartal yang mau membuat kelranya pulang gak boleh bergerak kemana-mana tapi kita lihat juga ada pop-up dari Vector Ice Reksi dari itu Max-nya coba untuk memukul mundur dari Reksi tapi memang belum ada damage tambahan untuk menumbangkan pemain-pemain dari Vos Legend hmm itu dia Clovernya masih sendirian di bagian atas Cagnu-nya langsung aja mundur lagi ada trap yang udah digunakan ataupun yang udah terpakai karena tadi dia udah melewatin area tersebut namun untuk sekarang dengan imun yang sudah habis dia mulai terperangkap barusan tapi Cagnu-nya dipukul mundur Cagnu-nya gak begitu bebas untuk maju ke bagian depan oke tapi kita lihat ya Pak Pulung dan Jiromawa Execration dan Evos Legend mereka dia sampai di menit ketiga ini sama-sama masih bermain dengan Cagnu-nya lambat oke dia akan mendapatkan first blood tentunya dari seorang anti-match luar biasa sekali petiju satu ini G2 Max langsung tumbang dengan pukulan yang cukup sakit itu dia yang kita butuhkan dengan satu uppercut yang masuk arah rusuk kirinya tadi berhasil membuat parsya-nya Pak mtak langsung usah napas tadi lupa ya pernah sih saya dipukul kayak gitu Pak sama Pak saya pernah Pak bujet dah enggak tapi kalau kita lihat memang dari anti-match kenapa dia bisa berbuat seperti ini karena tadi dia udah cutting minion dulu di bottomless dan juga glue adalah hero yang cukup lama untuk membelisikan wave ya bener banget rumah tapi kita lihat dari time check cover dan koreksi terlebih dahulu iya mulai santai lagi permainan setelah mereka tadi mendapatkan satu orang yaitu Cagnu ya walaupun dari pentemensi yang dikeluarkan dan diarahkan ke arah KLPJ tapi Electrofinal Blower sempat keluar dia sempat kabur dari area tersebut andai kena punggung belakangnya tadi bajunya udah bakal sobek dan sekarang satu altertar yang ada di area top lane yang berhasil diambil tapi ada turtle juga jangan dilepakan untuk objektif berikutnya EVOS Legends seperti udah mulai set up karena turtle nya karena turtle yang pertama tadi diambil execration mereka gak mau membiarkan yang kedua untuk EVOS untuk execration yoi ini dia ada Cagnu dengan satu pop neternya di pindah ke bagian depan tapi turtle yang kali ini langsung diambil begitu aja namun Lancelotnya juga harus menjadi korban sayang sekali versik ya sementara LG tertinggal di bagian belakang anti-match juga hanya menjadi orang diri dikroyang orang begitu banyaknya orang namun sekarang flickernya dikeluarkan eh dia masih bisa selamat dia masih bisa kabur dan dia masih bisa melakukan recall Clover satu hit lagi tapi pria ada border nya amazing play dari Clover wah bahkan hampir sama ada flameshot yang hampir mengenai Clover tapi tidak mudah tidak seperti itu Clover masih bisa bertahan versik dikurung di area orange buff kali ini kita lihat apakah masih bisa bertahan versik ya tidak ada teman-temannya disitu kali ini masih bisa bertahan versik oh my god ada reaksi kali ini mencoba untuk mengganggu dan bisa didapatkan versik yang luar biasa sekali what a play versik 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 wow 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 canu memang hampir aja bisa mendapatkan tapi sekarang kita lihat di bagian bawah TLVJ again and again ingin mendapatkan langsung arah Clover Clover langsung dikejar dengan begitu banyak buatnya buah apel kecil-kecil lapal bukan itu kita tidak tahu namun masih berputar-putar aja belum laku sejauh ini dan juga udah ada LG dengan popel yang kelompanya masih memberikan backup dengan sangat baik reaksinya di bagian tengah di area river menguasai sungai tersebut iya benar-benar ini permainan yang baik sekali dari Evo tadi yang mencoba lagi seperti di game yang ketiga tadi menguasai daerah-daerah tapi kita lihat topnya harus tumbang final blow nya dikeluarkan ke LVJ tadi di area Fortnite juga LG masih bisa flingger ke belakang ternyata notifikasi Kera mendapatkan kill ke arah versik what happened versik anti match pun kali ini dengan darah yang gak begitu banyak lagi udah harus berjibaku di area mid ada reaksi iya iya ini dia solo kill dari LG berhasil mendapatkan kepada satu jungler utama Execuration dan juga Renjo kembali lagi hampir saja Renjo ya tumpah dan kita lihat ke reaksi kali ini masih mau mencoba untuk melakukan barang wuhu hampir saja clamshotnya didapatkan Kera tapi ada itu Max yang mencoba menggagalkan serangan tersebut dan turtle yang ketiga sudah hadir tengah-tengah land of dawn mulai dipopak oleh Evoz Legend kali ini bersama versik LG dan juga Clover bahkan ada reaksi di sana yoi ini dia om wawak canunya masih dipukul mundur ada LG juga yang terus menyuruh kara kupanya agar bisa memberikan sebuah backupan dan juga parameter oke dan itu dia balik lagi dari Evoz Legends mereka harus bisa memainkan objektif dan mereka sudah berhasil mengamankan dua turtle tapi secara objektif turret mereka masih down satu atau kurang satu ya ini yang harus diteruskan oleh Evoz Legends mereka punya popel kupa mereka bisa nge-ret tapi di bottom lane kayaknya udah mulai merontok ya ya bakal dapat oke di bagian atas seharusnya mereka dapat oh sayang sekali dikit lagi tapi dengan puncher yang begitu cepatnya aksi dari versik dengan Lancelot itu udah waduh-aduh sulit banget Pak dikejar kayak jempolnya ada lima Pak tapi agak-agak dikeluarkan mengusir serang Clover kali ini udah terbakar api cemburu bahkan Clover masih bisa mundur Anti-match head to head dengan Renjo tapi ada KOVJ mencoba menutupi ganggu didapatkan dicuri oleh Anti-match heee Anti-match what a play what a play dari Anti-match nya pede banget si Anti-match barusan dia maju levelnya juga gak begitu jauh di bagian tengah kita lihat aja udah ada satu wajah langsung dikeluarkan oleh Chanu tapi Zaman Ford boleh dikeluarkan juga LG nya tertinggal LG dapat didapatkan versi bisa akan dia kabur karena sekarang cooldown semua dari skill yang dia milikin dia pun langsung menghilang dengan begitu cepatnya udah ada dua orang dari Mod Legend yang harus menjadi korban Anti-match bisa akan dia kabur daerah tersebut sementara itu Grab akan dikeluarkan ini dia tapi ternyata masih bisa masuk ke dalam inner target yang dia milikin selamat sudah Anti-match hampir saja dia ditumbangkan tapi kita lihat Anti-match yang masih mengopi bahkan Chak Niel terlalu offset kali ini tapi diam dia di mana Kelvijay taktunya belum bisa ditumbangkan Kelvijay sendirian ada Flameshop dikeluarkan A2-match kali ini Flameshop lagi belum bisa menumbangkan pedang langsung dikeluarkan gak bisa bertahan Clovernya bahkan walaupun dari Zaman Force mereka memutusnya untuk mundur Tondos dikeluarkan A2-match nya wigs by wigs menjadi burung-burung yang terbang ke belakang waduh selamat lagi untuk kali ini cuma satu inner target di bagian tengah udah hancur nih Om area pertahanan EVOS Legend akan semakin gelap harusnya Mereka akan harus sedikit lebih defense sebenarnya menunggu kayak dari execration over commit akan suatu hal jadi mereka bisa memang exec khususnya karena tadi kalau kita lihat Chak Nielnya enak banget dia tinggal kasih barier ya ampun muset dan ini selalu dilakukan oleh Chak Niel sebenarnya tadi oke ini sangat mengganggu sekali oke 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 ini dia sebuah gangguan lagi tapi opel of nature nya tadi gak kena udah ada satu puncher lagi untuk menjauh dari pergerakan Renziu di bagian atas hancur di bagian bawah juga berhasil dikirimkan lagi wave minion nya ada satu barier di bagian tengah Clover nya dipaksa untuk tidak bisa masuk dan juga mendekat sementara untuk Chak Niel mendorong mundur versi agar tidak bisa mendapatkan kara purple buff nya ada satu monster jungler yang diambil tapi sekarang main chart nya berhasil kena hanya saja untuk versi dengan satu battle execution dia bisa pergi cuma Chak Niel mengetahui bagaimana pergerakan dari versi terjadi luar pertempuran masih-masih jungler hilang tapi kelranya juga down ini dia untuk LG nya shutdown pun tercipta sementara Rexy dikejar-kejar oleh Renziu Renziu nya masih bisa pergi dia masuk ke dalam main star yang dimiliki sekarang terspot oleh anti match akan ke anti match pergi dan juga langsung mengejar namun dia malah menabrak tembok saing sekali walaupun sebelumnya udah ada Closer nah ini dia Closer Chaos of Soul No 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 masih ada si sayang sekali masih ada backup-an Vyra Ice Rack di bagian belakang iya ini tinggal jumlah player yang dari EVOS Legends cukup minim mereka masih cukup berani untuk mencoba mengejar team dari Ezekeration ini bahaya banget mereka terlalu over commit bahkan akhirnya harus satu orang hilang lagi Closer harus hilang walaupun dia menjemput dari LG dan juga anti match sayang seribu sayang ternyata itu Maxim masih punya feather eye strike disitu tapi gua rasa tadi tuh EVOS Legends mereka udah mainnya bagus banget mereka bisa ngusur mundur pemain-pemain dari Ezekeration karena mereka sebetulnya ya lagi behind ya tapi secara goldnya juga sudah mulai pelan dan pelan sudah mulai mengejar apalagi mereka punya Kagura dan juga Lunox kedua hero ini akan menjadi hero kunci untuk EVOS Legends agar bisa membalikkan keadaan Clock of Destiny Lightning Truncheon damage nya bakal gede banget dan bahkan Lunox bakal mengarah ke Holy Crystal ada dua paket COD dan juga ini ya Lightning Truncheon yang dimiliki oleh magical damage yang dimiliki oleh EVOS Legends harusnya dengan dua paket seperti ini damage yang dari magical mereka ini akan sangat berbahaya sekali cuman kalau kita lihat lagi dari Ezekeration juga melakukan hal yang gak jauh beda pertempuran udah mulai pecah reksinya ada satu flamset langsung mengenai tapi Canu sungguh-sungguh tebal susah sekali untuk menumbangkan satu player ini udah ada trap di bagian tengah yang dia lewati dengan ada imun di dalam tubuhnya Canu dilemparin oleh semua payung namun tidak terasa tidak begitu berimpak ada Renzo di bagian atas yang bertarung melawan anti-match sama-sama level 12 tapi anti-match bergerak maju untuk bergabung bersama rekan-rekannya ya tadi sebenernya ada war yang terjadi ya antara 1v1, Lancelot dan juga Kelvijay tapi Presiden juga Kelvijay seperti yang mau semundur kali ini dari tim EVOS Legends sepertinya udah mulai menguatkan set up udah ada better ice tadi dikeluarkan oleh itu ini Renzo berada di depan dan belum bisa menumbangkan siapa-siapa Papu masih dikejar Renzo nya oleh LJ tapi ada penulis keluarkan bahkan menumbangkan kagurannya ke Reino Skirtel Wout tinggal sedikit lagi dari ke Reino Skirtel Wout tinggal sedikit lagi dari ke Reino Skirtel Wout dikasih portal Caknu bener-bener berbaik Dugas sangat-sangat baik Caknu nya memberikan backup dengan sangat indah tapi Kelvijay ingin mengambil karena purple buff dan berhasil cuma dia bertemu dengan Anti-Mesh sekarang Anti-Mesh tertinggal di bagian belakang Energy Impact tapi sekarang langsung dioperkan aja Baik banget sebuah serangan balasan dilakukan oleh ada-ada EVOS Legends hampir aja tadi untuk Anti-Mesh yang tumbang tapi mendadak dengan bagian backup yang sangat cepat mereka berhasil untuk membalikan keadaan dan sekarang itu Max nya yang harus pulang Oke Saling Trading Blow antara EVOS Legends dan juga Execration dan ini yang permanen yang bisa kita bilang ini close game banget gila-gila ini masih close game dari siapapun yang membuat besar-besar akan ke Paris cukup besar wuuh hampir saja Tone Rose yang masuk ke arah ke arah tapi ada Jamal Force keluarkan sekarang aja kalau perusaha tumbang bahkan kali Versic di tinggal di belakang sendiri dan masih ada Tone Rose lagi masih bisa mundur ada Flickernya Flickernya hati-hati diapa nih ini dia ini bakal berbahaya sekali untuk Versic walaupun ada backup members tapi Versic nya bisa ditumbangkan gak ada Versic gak ada Lord tapi dia hadapan Execration lihat kill VJ nya sudah melakukan ke arah Lord yang terhormat Ya ampun tapi Chanu nya memang dari tadi bener-bener sekarang Lord nya free banget mereka punya Lord di atas menit ke-12 mereka punya Lord yang udah di enhance ini Chanu tadi yang selalu bisa mengamu yang lain dekatannya Wild Charge juga membuka sebuah opener Wild Charge and Summon Force tadi mau kemana sudah knock up ke atas tiba-tiba gak bisa kena efek slow tadi ini gimana lagi ya itu emang bener-bener emang niat banget nih diplikerin kayak begitu dan sekarang Lord nya udah mulai masuk di bagian tengah Lord nya perlahan hadir akan menabrak ke arah pertahanan dari Evos area defensive Evos akan langsung dihancurkan Pedra Ice Drive membuat Clover dengan darah yang begitu sedikit tapi di bagian tengah udah dipastikan untuk satu event terakhir yang akan segera langsung dilumpuhkan Lord nya masih berdiri tegang Antimed masih berdiri bagus sendirian Chanu pun masih melindungi pergerakan dari rekan-rekannya Clover udah mengeluarkan chaos and soul yang memberikan damage yang begitu menyakitkan namun sepertinya untuk anak-anak Evos Legend masih bisa mempertahankan area ini tapi Rencio masih ingin lebih Rencio maju ke bagian depan event terakhir di bagian atas sakit banget versi game maju ke bagian depan apa yang terjadi apa yang terjadi oh my god oh my god oh my god EXECREATION harus menang harus menumbahkan Evos Legend di game yang keempat dan memastikan EXECREATION masuk ke babak Grand Final berhadapan dengan napis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!